Sebenarnya kalau tidak ada kita, tidak berhasil menghubung sama sekali atau tidak ada etikat baik, kita akan melanjutkan ini. Ternyata kan... Ini masih bisa keluarganya. Udah gak ada lagi sih, udah gak ada lagi. Waktu itu kan sempat ada foto-foto, tapi sekarang ternyata sudah tidak ada lagi. Dan kita sih menangkap niat baik dari orang yang pemilik akaunnya, dia sudah minta maham. Tapi katanya dia mau datang untuk silaturahmi untuk menyampaikan permintaan matahari. Kita sih akhirnya tidak mengambil tindakan lebih jauh, karena memang kita melihat dia, si pelaku, sudah mengambil kesalahan, men-take down foto, dan kita lihat di suasana sudah mau bisa dijalankan lagi. Tapi sempat kesal gak sih, kan? Sangat, sangat, sangat. Keluarga. Karena waktu kita berurusan dengan adik akhirnya, akaunnya bisa dihubungi. Dan dia menyampaikan intikan baik untuk menemukan. Ini baru pertama kali kan ada yang melakukan? Iya, baru pertama. Sampai pertama dan terakhir. Kan ada pelajaran apa yang dilapetkan dari situ ini? Pelajaran nanti kemarin pelajaran membaca. Pelajarannya adalah sebenarnya kalau buat para yang suka, orang-orang yang suka edit-edit foto hati-hati, karena disitu ada sanksi hukum, disitu ada dampak hukum yang siap-siap diterima, karena bukti-bukti semuanya kuat. Dan untuk, kalau buat istri sih, dia hanya sebagai korban gitu, yang fotonya sebenarnya foto normal lagi di mobil, tiba-tiba di edit, menjadi kurang senono dalam bikin upload-gabun, yang memang akhirnya, itu banyak foto-foto seperti itu gitu. Entah itu foto asli atau foto editan seperti yang di alami istri saya. Tapi saya santai sendiri, agak tergambung nggak? Kualnya tergambung, kita proses, kita cari tahu, kita berhasil menghubungi, dia minta maaf-minta maaf, tapi kita masih menunggu tegak baiknya untuk menyampaikan langsung permohonan maaf ke kita seperti yang dia pernah sampe. Rencananya kapan itu? Belum tahu, belum tahu, tapi dia sudah menyampaikan akarnis. Tapi ada batas waktu nggak sampai kapan gitu? Enggak sih yang ada batas waktu, karena saya bukan adik bovinda. Tapi kan rencananya kan kebobin itu katanya mau memkualisikan ke jalur hukum gitu. Sebenarnya kalau kita tidak berhasil menghubungi sama sekali atau tidak ada etikat baik, kita akan melanjutkan etikat. Ternyata kan ada. Ini masih bisa kekeluargan ya kan? Masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Laku-laku usia berapa sih? Apa? Saya nggak tahu, karena suara tidak bisa mengidentifikasi umur. Tapi kebanyakan kan netizen itu masih anak-anak muda, atau OBG, Ya, kita nggak tahu siapa pelakunya, karena siapapun, berapapun, sangsi hukum. Saya hati-hati buat teman-teman semua, para pelaku yang suka mengedit-edit foto macam-macam, hati-hati ada sangsi hukumnya. Makasih teman-teman. Karena kita sekarang mengupload-upload live. Nggak ada hubungannya sama itu, nggak ada hubungannya sama YouTube. Karena kan upload foto rutinitas istri di Instagram-nya sama sekali tidak terganggu. Karena kan itu tidak berhubungan dengan itu. Berhubungan sama orang isu yang ambil foto, di-edit itu bisa melakukan siapapun, bisa melakukan siapa. Tapi anak sendiri seperti melihat nggak, Pak? Anak saya nggak. Bukan, masalah.